yo ada mayat apa maksudnya ada orang dibunuh yo semuanya, bersama saya dan kali ini saya akan main GTA Online saya akan mencari harta karun di GTA 5 Online yang kita katanya tidak boleh mencari seperti yang bisa kita lihat di video saya sebelumnya karena kita tidak boleh mencari karena ini harta bisa mengganggu ini saya harus mencari video sebelumnya dan ya seperti kalian lihat kalau ini treasure nya tidak ada lagi aku memindahkannya dan kamu tidak akan pernah menemukannya seperti ini dan ternyata ini sebenarnya kita harus selesai satu misi ini dalam satu session online karena kemarin saya tidak kelarin jadi saya harus ulang lagi dan tempat pertama kali petunjuknya itu ada 20 jenis macam-macam tempat yang berbeda dan di sini random lagi jadi kalau saya tadi tempatnya di situ nah sekarang tempatnya di sini dan tidak tahu kenapa di random di sini dan kita akan mencari harta karun di sini sekarang di daerah perhutanan ya? eh, pergunungan ya kalau kemarin, ya pergunungan juga sih ya kemarin jadi saya akan mencari mobil sport biar lebih cepat dan di sini saya mencari sampai jalanannya di sekitar sini ini ya cuy ya kira-kira di atas sini petunjuknya jadi kita cuma perlu nemuin satu petunjuk dan nanti kita harus cari 3 crew lagi saya pikir awalnya kita masih mencari 20-20 nya tapi ternyata enggak cuy ya nah ini gimana hartanya cuy? jadi saya rasa di dalam sini hartanya di dalam kah? di dalam hartanya? sepertinya enggak? oke dimana tanggung hartanya bro? oke kita coba masuk ke ke gunungan yang lebih dalam lagi coba di sini ya di sini ada bunyi-bunyi sesuatu ya jadi di GTA Orna ini kalau kita nyari sesuatu benda yang secret-secret gitu ya ada suara bel-belnya oh dimana tuh? ini enggak ada suara belnya cuy oke gue rasa itu di bawah ya mungkin karena suara belnya tadi kedengeran waktu gue di bawah cuy jadi gue rasa kita sekarang waktunya ke bawah ya di sini gue rasa tiba-tiba ada orang nelpon anjay oke jadi gue rasa nih orang nelponnya bakal gue skip aja cuy di sini ada salah satu secret lagi kita harus figurin dua dari sekian banyak itu cuy yang nyari yang gimana gue gak kasih oke bakal gue skip nih orang ya ya jadi ini pesannya sama cuy ya jadi hartanya udah gak disini gue mindahin lagi kamu tidak akan pernah menemukannya bla 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 nah setelah kita nemuin ini ini jadi satu dari dua puluh biji randomannya bakal keluar ya oke jadi kita mesti mana lagi nih cuy ketunjuknya cuy jadi ketunjuknya langsung keluar di map gue pikir di sms lagi ya ternyata ada tiga tempat jadi kita harus ke tiga tempat ini cuy ya oke jadi cuma harus kita ke tiga tempat ini baru kita bisa nemuin hartanya ya oke setelah ini bakal gue kasih liat ini tuplikan sejelas video dari orang ada dua puluh biji randomannya bisa kita temuin ini gue liatin beberapanya aja cuy ya jadi ada yang dibawah bermagalah ada yang bener-bener di atas gunung banget coy gila ini nemuinnya gimana jiru kalau begini cuy ya kalau kalian lihat ada juga yang di perkuburan kan ada juga yang dibawah jembatan jadi ini salah satu dari jenis randoman yang kita dapetin untuk treasure hunt ya bro ya ini ada juga yang di tempat lagi nih di dekat lautan jadi macam-macam mungkin supaya awalnya kita gak bisa share-share gitu kali ya gampang share-share karena kita mesti nemuin semuanya coy oke ada juga yang di gereja nih kan ada juga yang di mana nih hutan juga nih coy jadi mirip kayak tempat gue kemarin nih kayaknya ya dan ada juga yang dibawah nih di atas gunung bukan di atas gunung sih ini di pinggiran laut ya itu salah satu dari sekian ke beberapa hal buku bibi itu tadi oke jadi sekarang ini gue bakal mencari tiga petunjuknya tadi ada coy ya nah satu petunjuknya ini ada di dalam gunung tim coy gue naik motor trail karena biar gampang masuknya oke jadi kita sini coy katanya petunjuknya ya oke oh udah mayat coy apa maksud jadi petunjuknya ada orang dibunuh coy kepala nya dibatuh ya oke gak ada oke jadi satu dari tiga jadi gue mesti nyari dua petunjuk lagi ya bapetin kartak arunnya gue rasa gak tau kartak arunnya apa disini coy oke saatnya gue mana motor gue coy ya oke oke nice ini salah satu petunjuknya ada di dekat laut ya atau di pantai tutup ada suara bel belnya lagi berarti kita dekat sama tuj coy yap gimana nih oh disini skop yang muka bunuh orang oke kenapa semuanya pembunuhan gini coy oke dan terakhirnya kayak di tempat kayak kebunan gitu ya coy jadi harusnya di dekat sini cuma gue gak tau ada dimana oke ada suaranya cuman di bawah ini kah oke enggak gue rasa bukan oke gimana coy gimana coy suaranya disini cuman oke mana tadi oke oh ada kotak isinya pestol oke jadi gue rasa kita dapat isi pestolnya itu kah iya gue rasa kita bakal dapat isi pestolnya tersebut coy oke sekarang gue tinggal nunjuk petunjuknya yang terakhir oke kata karunnya ada dimana ini katanya gue emm kata karun coy oke kita cari kartak karun di mana di mana di jauh banget coy oke di ujung jalan tol ini eh kita langsung aja ke sana coy oke menuju harta karun ya coy let's go jauh jadi harta karun disini dan cuman 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 what the ada orang telepon lagi ya bukan tony stark lo siapa ah anjur wah sekarang gue hampir mati coy let's go jadi di gta online ini juga banyak misi-misi kayak aneh-aneh gini ya coy ya 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 oke kita sampai di harta karun ya coy ya emm harta karun ya gak ada apa-apa kan disini gue gak bakal dibunuhkan orang kan oke gak ada apa-apa coy aman coy oke ya oke oke jadi ada dua orang bunuh-bunuhan coy dan kita dapat senjata disini gue rasa ya oke udah ada pencarian kita yup oke senjata oke dan senjata ini tuh senjata yang mirip-mirip kayak di di Red Dead Redemption 2 kalau kalian tahu ya makanya kalian bisa lihat di sini nanti ada keteng ya ya kalau kita hanya headshot 50 orang makanya ini serap siapa di Red Dead Redemption karena memang kalau kalian tahu trivia nya adalah game ini atau misi ini adalah keluar karena sebelum Red Dead Redemption 2 keluar divisi coy ya jadi dikasih misi ini coy dan kalau kalian tahu trivia juga emm pengirip pesannya adalah si itu coy pimpinannya pimpinan dunia si namanya si Dutch coy yang nanti berkhianat di tim kita jadi gue rasa sesuatu yang berubu cerita tentang Red Dead Redemption ceritanya jadi satu ngerti mungkin si ininya coy tonggok utamanya siapa? Arthur dan satu lagi ini ininya coy ya pemimpinnya kali ya gue nggak tahu coy karena banyak pengkhianat-pengkhianatnya yang ntar dibahas sedamin coy di Red Dead Redemption makanya namanya Red Dead Redemption ya ini ini senjata pestongnya coy terapel ini jadi mungkin sekian dulu bro dari gue kalau suka rahasia effect like effect kalau suka video gue coy rahasia penyakitnya terungkap ini punya siapa ya sampai jumpa di video berikutnya bye-bye